Di pagi yang cerah, tiga ekor iguana yang bersahabat, Iggy, Zara, dan Gugun berkumpul. Mereka bermain dan bertukar cerita. Lalu, Iggy usul. Bagaimana kalau mulai besok, kita mencoba makanan kesukaan masing-masing? Usul yang bagus. Aku jadi bisa mencoba makanan lain. Siapa tahu, aku juga suka. Seru Gugun. Dan, yang suka makanan itu bercerita mengenai manfaatnya. Contoh, aku suka manga. Jadi hari itu kita semua makan manga. Dan aku akan bercerita mengenai manfaat makan manga, kata Zara. Semua setuju dan sepakat, besok harinya akan berkumpul kembali. Besok paginya mereka berkumpul. Lalu bersama-sama pergi ke kebun pisang. Tiba di kebun pisang, pisang berwarna kuning menyambut mereka. Wah, pisangnya sudah matang. Pisang makanan kesukaan Zara. Zara segera mengambil satu pisang. Apa ya manfaat pisang? Pikir Zara. Zara mengupas pisang dan berkata, Pisang buah yang mudah dikupas. Iggy dan Gugun tertawa. Pisang manis, sumber energi. Kayak vitamin dan mineral. Berguna untuk kesehatan pencernaan. Kata Zara. Pisang benar-benar enak. Seru Zara sambil mengunyah. Gugun dan Iggy juga suka pisang. Mereka senang dapat menikmati pisang yang manis. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul. Kemarin mereka senang sekali bisa menikmati pisang yang manis. Hari ini akan makan apa ya? Mereka semua tidak sabar. Kali ini giliran Iggy. Iggy suka lettuce. Iggy, Zara dan Gugun pergi ke kebun lettuce. Iggy senang sekali di kebun lettuce. Iggy tersenyum. Matanya berbinar melihat lettuce yang segar. Letus, sayuran yang renyah dan mengandung banyak air, vitamin dan mineral. Serta serat yang bagus untuk pencernaan. Iggy menjelaskan. Zara dan Gugun mengambil lettuce. Mereka mengigitnya dan makan dengan lahap. Iggy menikmati lettuce kesukaannya. Letus enak, puji Zara. Hari ketiga, Iggy, Zara dan Gugun tetap semangat. Mereka pergi ke kebun wortel. Mata Gugun berbinar melihat banyak wortel. Gugun sudah tidak sabar makan makanan kesukaannya. Sebelum makan wortel, Gugun berkata, wortel rasanya manis. Wortel sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Wah, wortel ini benar-benar lezat dan bergizi, kata Zara. Mereka semua setuju dan menikmati wortel dengan gembira. Hari berikutnya mereka bermain seperti biasa. Mereka menyusuri jalan di samping kebun sayuran. Tiba-tiba Zara berhenti. Ada pohon yang menarik perhatiannya. Pohon dengan buah warna-warni yang menarik. Ada warna merah, hijau dan kuning. Aku pernah lihat pohon seperti ini. Zara berusaha mengingat. Aku ingat, pohon cabai. Aku kepedasan waktu makan cabai. Lidahku panas. Sejak kepedasan makan cabai, Zara selalu berhati-hati dalam memilih makanan. Zara, ini beda. Bukan cabai. Namanya paprika, kata Igi. Ada sedikit rasa pedas, tapi enak. Gugun menjelaskan. Gugun langsung mengambil paprika merah dan memakannya dengan nikmat. Igi mengambil paprika hijau, mencium baunya sebelum mengigitnya. Aku suka bau paprika, katanya. Melihat teman-temannya menikmati buah itu, Zara mengambil paprika kuning dan mengigitnya. Wah, enak. Lidahku tidak terbakar, katanya. Igi, Zara, dan Gugun senang bisa mengetahui manfaat makanan. Mereka juga belajar bahwa tidak semua makanan yang terlihat sama juga memiliki rasa yang sama.